Nah, oke untuk perumahannya seperti ini ya, untuk perumahan subsidinya yang berada di Sukamaka Regensi. Ini adalah bagian blok C ya, bisa dilihat teman-teman untuk lingkungannya seperti ini. Tidak ada banjir ya, Alhamdulillah. Di kuyur hujan gede pun aman dari banjir. Nah, ini bisa dilihat, disini ada perumahan yang sudah dibangun ya, ini adalah bagian huk seperti ini kondisinya. Oke, jadi ini bagian perumahan yang sudah ada pemiliknya ya, untuk sebelah sini. Ini kondisinya seperti ini, untuk perumahannya ini karena selokannya bampet, airnya ke jalan. Untuk di perumahan subsidi ini sebenarnya ada dua, yang ini adalah bagian perumahan subsidi Green Lavender Avenue yang bertipe 30 per 72 ya. Jadi ini perumahan subsidi-nya sangat gede banget untuk tipenya. Seperti ini masih tahap pembangunan ya, ini yang tahap baru di sebelah sini. Jadi teman-teman yang ingin mencari rumah subsidi yang tipe besar ada, cuman kondisinya masih seperti ini dan ini juga terbatas ya, yang sebelah sini sudah ready dan tentunya sudah ada pemiliknya semua. Kemarin juga banyak yang menanyakan yang tipe 30 per 72 ini, nanti teman-teman yang tertarik silahkan berkomentar. Oke, mari kita lihat untuk di sebelah sana. Nah, yang di sebelah sana itu adalah yang perumahan subsidi tipe 27 per 60, yang standar lah ya untuk perumahan subsidi-nya. Nah, untuk progresnya sih sudah beberapa, atapnya juga sudah naik ya, dan fisik bangunannya juga sudah kelihatan. Seperti ini. Jadi teman-teman yang tertarik silahkan ya, jangan ragu-ragu karena kondisinya sih disini juga aman-aman saja. Tidak ada banjir ya, untuk lingkungannya Alhamdulillah. Jadi teman-teman jangan khawatir lah untuk perumahan subsidi disini. Kalau menanyakan ini posisinya ada di mana, yaitu di perumahan Sukameka Regensi ya. Jadi sekali lagi, perumahan subsidi yang berada di Sukameka Regensi, silahkan teman-teman survei, lihat lokasi di perumahan ini. Jadi perumahan ini adalah bertipe 30 per 60, yang memiliki lebar 6 meter dan panjangnya 10 meter ya. Buat teman-teman semuanya, biar paham dan jelas untuk mencari informasi perumahan, ya di perumahan, ya di rumah impianku. Oke. Untuk, disini tahap pembangunannya ada beberapa blog ya, satu yang di ujung sana, satu, dua, dan tiga ya. Nah, untuk update-nya seperti ini, untuk update-nya bisa dilihat dan secara sekilas untuk lingkungannya juga aman, tidak ada banjir sama sekali. Bahkan sudah rame ya, sudah ada banyak penduduknya dan banyak penghuninya. Nah, seperti ini untuk kondisinya saat ini, update-an dari rumah impianku, kondisinya sudah hampir selesai. Cuman, kalau ini kan belum dicotot untuk jalanannya karena masih tahap pembangunannya, jadi masih seperti ini. Jadi lihat, banyak banget untuk persediaan rumah subsidinya. Oke, dan sebelah sini adalah contoh yang sudah jadi, seperti ini, seperti ini contohnya, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Jangan khawatir buat teman-teman semuanya. Oke, ini ada dua blog ya, E3, ini adalah blog yang paling depannya di blok A, sebelah situ. Nah, untuk contohnya, ada sebelah sini ya, yang sudah jadi dan ini pastinya sudah ada pemiliknya ya. Mari kita coba lihat mendekat untuk secara detailnya. Kita lihat seperti apa. Nah, ini lagi ngantri pada nurunin material untuk di perumahan ini. Bisa dilihat ya, dalam kondisi aman-aman saja, seperti ini. Oke, langsung saja melihat ke depan ya. Di sini juga ada perumahan selain subsidi, juga ada perumahan komersil ya, atau perumahan klaster. Yang mungkin cocok ya, teman-teman yang ingin mengambil perumahan, selain perumahan subsidi. Sebelah sana yang menggunakan temboknya full hebel dan sudah double dinding ya. Dan ini adalah di bagian blog depan. Kalau yang sebelah sini memang sudah ada pemiliknya semuanya. Jadi, kalau untuk perumahan subsidi di sini itu sangat cepat ya untuk lakunya ya. Karena posisinya ini juga, aksesnya juga dekat dari kemana saja. Perumahan subsidi yang terdekat dari pinggiran kota Jakarta ya. Mari kita lihat untuk di bagian, itu apa namanya, bagian rumah komersil atau rumah klaster. Ini kayaknya ada yang sedikit berbeda dari perumahan komersil ini. Kita mendekat seperti ini. Untuk perumahan komersilnya ya, yang sudah jadi di bagian sebelah sini. Itu seperti ini. Semuanya double dinding, menggunakan arang katapnya, menggunakan bajaringan dan sudah mendapatkan kanopi ya. Seperti itu. Untuk kondisinya. Oke, mari kita lihat untuk ke lebih detekat lagi. Sep, mantap ya. Nah, ini nih. Yang cakep. Wow.